Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya akan mempresentasikan tentang unsur transisi pada golongan 2B Pada tabel peredek ini telah saya lingkari bahwa Golongan 2B terdapat pada bagian ini Yaitu yang terdiri dari Zinc dengan nomor atom 30 Kadmium dengan nomor atom 48 Merkuri 80 Dan Kopernisium dengan nomor atom 112 Pertama kita akan membahas tentang Zinc Pertama kali yang ditemukan oleh Andrzej Gilsmuth Magrav Dia adalah seorang alih kimia Jerman dan pelopor kimia analitik Meskipun dia bukanlah orang yang pertama dalam melakukan ini Dalam tes menemukan unsur Zinc Tetapi dialah yang menjelaskan proses dan membangun teori dasarnya Magrav mengisoasi Seng pada tahun 1746 Dengan memanaskan campuran kalamin dan karbon Dalam benjana tertutup tanpa tembaga Ada beberapa cara Ada dua cara dalam memperoleh unsur Zinc Yaitu dengan cara proses elektrolisis dan proses termal Tapi saya akan lebih fokus ke dalam proses elektrolisis Kenapa? Karena lebih dari 60% produksi dunia berasal dari proses elektrolisis Proses elektrolisis ini memiliki empat tahapan Yaitu pertama konsentrasi biji Memanggang biji di udara Konversi Zinc Oksida menjadi Zinc Sulfat Dan elektrolisis seluruh tangan Zinc Sulfat Sifat kimia yang dimiliki oleh unsur Zinc ini Apabila dia beraksi dengan udara Maka dia akan menghasilkan Zinc Oksida Beraksi dengan Hologen Misalnya dia akan beraksi dengan Bromid dan Iodin Ia akan menghasilkan Zinc Bromida Dan Zinc Oksida Eh maaf Zinc Iodida Apabila dia akan beraksi dengan asam Misalnya dia beraksi dengan asam sulfat Maka dia akan membentuk ion Zinc N2+, SO4-2- Atau asetat Dan gas hidrogen Dan apabila dia beraksi dengan basah Zinc larut dalam melarutan alkali Seperti potasium droside dan kalium hidroksida Untuk membentuk Zincat Sifat fisikanya dimiliki oleh Zinc tersebut Yaitu Dia berwarna putih Kebiruan Berkilau Dan bersifat diametrik Pada yang kita temui di pasaran Itu Sengnya itu Tidak terlalu berkilau Logam ini keras dan rapuh pada suhu tertentu Namun Menjadi dapat ditempat pada suhu 100 sampai 150 derajat celcius Di atas 210 derajat celcius Logam ini kembali menjadi rapuh Dan dapat dihancurkan menjadi bubuk Dengan memukul-mukulnya Zinc juga dapat menghantarkan listrik Dan apabila kita bandingkan dengan logam-logam yang lain Zinc itu memiliki titik lebur 420 derajat celcius Dan titik didih 900 derajat celcius Yang relatif lebih rendah Dan sebenarnya pun titik lebur Zinc merupakan yang terendah Di antara semua logam-logam transisi Selain dari raksa dan kadmium Kegunaan dari Seng ini sendiri Dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari Seperti kita melihat atap rumah yang terbuat dari Seng Dan dalam kehidupan Dan dalam industri Seng itu berguna untuk melapisi BSC atau baja yang dapat Mencegah proses pengkaratan Digunakan sebagai bahan baterai Zinc yang dalam bentuk klorida Digunakan sebagai deodoran Dan untuk penguatan kayu Zinc sulfat untuk memodam pewarnaan Stiptik untuk mencegah pendarahan Sebagai supli Zinc dalam makanan hewan Serta sebagai pupuk Zinc adalah mikro mineral yang ada di dalam jaringan manusia atau hewan Dan terlihat Dan terlibat dalam fungsi sebagai enzim Di dalam tubuh manusia Kita dapat mengetahui bahwa Zinc terdapat dalam tubuh kita sekitar 2-2,5 gram Zinc Yang selanjutnya kita masuk ke dalam kadmium Kadmium ditemukan pertama kali Secara simultan pada tahun 1817 Oleh Friedrich Stoermeyer Dan Carl Samuel Liberace Herman Keduanya berasal dari Jerman Sebagai ketak murnian Dalam seng karbonat Dalam memperjah hasil ini Akhirnya mengisolasi logam kadmium Dengan cara pembakaran dan reduksi sulfidanya Meskipun kadmium dan senyawanya mungkin beracun Dalam bentuk konsentrasi tertentu British Pharmacetical Codex pada tahun 1907 Menyatakan bahwa Kadmium iodida Digunakan sebagai obat Mengobati pembesaran sendi Kelainan kelenjar dan jari dingin Cara memproyek unsur kadmium itu sendiri Ada Bisa kita lihat Umumnya kadmium terdapat bersama-sama dengan Dengan zinc Dalam bijinya Sehingga kadmium diperoleh sebagai hasil sampingan dari produksi seng Karena titiknya jauh lebih rendah dari kadmium Maka Seng Ya maaf saya Maksudnya itu Maka kadmium dapat dipisahkan Dari seng melalui penyulikan bertahap Zinc dan PB Diperoleh kembali secara serentak Dengan cara tungku pemanas seletupan Kadmium Sesuatu hasil sampingan yang tidak banyak agamnya Yang biasanya dipisahkan dari Zinc dan destilasi Atau dengan pengendapan dari lautan sulfat dengan debu Zinc Sifat kimia dari kadmium ini tidak jauh beda dengan zinc Kecuali pada kecenderungan membentuk kompleks Kadmium sangat beracun meskipun dalam kondensentrasi rendah Kadmium pabila beraksi dengan udara Maka akan menghasilkan kadmium oksida Beraksi dengan halogen Membentuk misalnya Dia beraksi dengan florin Maka akan membentuk kadmium florida Dengan bromine Kadmium bromida Dengan iodine Kadmium iodida Bila dia beraksi dengan asam Seperti asam sulfat encar Maka dia akan menghasilkan Dalam bentuk ion CD2 plus CD2 plus Terus juga SO42 min dan gas hidrogen Dan apabila diaksikan dalam nurutan basa Kadmium tidak akan dapat larut Sifat fisika yang terdapat dalam kadmium ini Yaitu logam yang lumium itu adalah logam yang lunak Yang berwarna putih, keperakan, serta bersemu biru Kelunakannya dapat dibentuk dan lebih lunak dari sang Namun lebih keras dari peratimah Memiliki berat atom 14,40 Grafitasi spesifik pada suhu 20 derajat celcius yaitu 8,65 Titik leburnya 765 derajat celcius dengan titik beku 320 derajat celcius Dan seterusnya KPM termasuk juga dia dapat mengantarkan panas pada suhu 273 Kelvin Pada suhu 273 Kelvin adalah 93 W per M Kelvin Kepadatan pada suhu 339 derajat celcius adalah 8.020 kg per meter kubik Kegunaan kadmium itu sebagai penyembuhan kayu Dibur bagi dari baterai, katalis, nemotosida, fotokundur dalam fotokopi Metal pigment, sel volta baku, dan fotografic Yang ketiga ada Merkuri Untuk Merkuri itu sendiri Merkuri sudah dikenal lama sejak zaman purba Belum ada yang tahu persis siapa yang menemukannya Merkuri diketahui oleh orang Cina kuno, Mesir, dan Hindu Dan telah ditemukan di maka Mesir kuno pada tahun 1500 sebelum Masihi Pada abad keempat sebelum Masihi Kita menemukan Aris Toteles menunjukkan Merkuri secara tertulis sebagai Hydroergiros Yang ditimukan sebagai perak cair atau perak air Cara memperoleh unsur Merkuri tersebut Adalah dengan Kincinabar Ya ini, bergambar Merkuri bisa dihasilkan dari Cina Bergambar menggunakan dua cara Yaitu proses pirometaluguri dan hidrometaluguri Lurgi Pirometalurgi adalah proses produksi yang menggunakan panas Sedangkan hidrometalurgi adalah proses dengan menggunakan cairan atau lotan sebagai oksidator Sifat kimia dari 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 HG atau dari Merkuri ini Adalah Dia memiliki sifat yang terlazim Mengandung ion HG22 plus Dengan senyawa Merkuri 2 yang mengandung ion HG2 plus Merkuri juga membentuk 17 senyawa kompleks dan Argonomerkuri Merkuri dapat menyebabkan kerusakan jantung dan ginjal Kebutaan Cetat saat dilahirkan Serta Sangat merusak bagi kehidupan air Reaksi dengan udara Merkuri Dibakar pada suhu 350 derajat celcius Untuk membentuk Merkuri 2 oksida Yaitu Merkuri oksida Reaksi dengan halogen Loga Merkuri Beraksi dengan florin Klorin dan bromine Iodine Dan membentuk HG florida Maksudnya Merkuri florida Merkuri klorida Merkuri bromida Dan Merkuri iodida Beraksi dengan asam Merkuri tidak dapat beraksi dengan asam non oksidasi Tetapi beraksi dengan asam nitrit terkonsentrasi atau asam sulfur terkonsentrasi Untuk membentuk komposisi Merkuri 2 dengan nitrogen atau sulfur oksida Sifat fisikanya Yaitu dengan masa atom 200,59 gram per mol Dengan berat jenisnya 13,5 kali 13,5 kali lebih besar daripada berat jenis air Merkuri memiliki titik leleh Minus 38,9 derajat celcius Dengan titik DD 356,7 derajat celcius Yang menjadikannya Sebagai satu-satunya Regam yang berbujuk cair pada suhu kamar Atau suhu normal Lanjut Kegunaannya itu adalah Raksa dapat digunakan sebagai Amalgam Amalgam gigi Insektisida Termometer Barometer Peralatan ilmiah lain Walaupun penggunaannya Untuk bahan pengisi termometer Telah diganti oleh Termometer alkohol Digital Dan termistor Dengan alasan kesehatan Dan keamanan Karena sifat toksik yang dimilikinya Merkuri 2 sulfida Digunakan sebagai pigment Merkuri 2 klorida Digunakan sebagai Pembuatan senyawa melukuri layarnya Merkuri 1 klorida Digunakan sebagai sel Coalumel Dan sebagai fungisida Merkuri sulfat Sebagai kaltalis Dalam proses Ateldehyde Dan acetylene Dan air Sedikit info Sebelumnya Merkuri juga digunakan Sebagai dalam Mengekstrak emas Dalam pertambangan Tetapi karena efek sampingnya Itu merosak lingkungan Maka Penggunaan Merkuri sebagai Ekstraksi emas Dalam pertambangan Dilarang Dan sudah tidak Digunakan lagi Alias Ilegal Dan ada Unsur Buatan Yaitu Copernisium Atau CN Copernisium Hingga 19 Februari 2010 Memiliki nama Sementara Unumbium Adalah Suatu unsur kimia Dalam label Dalam tabel periodik Yang memiliki Label CN Sebelumnya UOD Yaitu Unumbium Dengan nomor atom 112 Unumbium secara resmi Digantikan Resmi Unumbium secara resmi Dinamakan Copernisium Dengar simbol Dengar simbol CN Padat Ulang tahun Ke 537 Nicholas Copernicus Oleh Yubek Inilah orangnya Nicholas Copernicus Penemuan Unsur 112 Unumbium Ini pertama kali Ditemukan oleh Pada tahun 1966 Saat Sebuah tim Di kota Dam Sebelah Barat Daya Jerman Menembakkan atom Timah Bermuatan Melalui Akselerotor Partikel Yang panjangnya Hampir 400 kaki Alias 120 meter Untuk menumbuk Sebuah timbal Sasaran Untuk sifat fisika Kimia Dan kegunaannya Itu sangat sedikit Sekali Kita dapat Lihat bahwa Secara sifat Kimianya Itu Bersifat Lebih volatil Lebih mudah Menguap Daripada raksa Sifat fisikanya Itu Cuma berupa Peridiksi Peridiksi Itu dalam Berupa fase gas Titik didinya Tidak dikatakan Pasti Bisa lebih 357 Di atas Dengan Berambah 120 Derajat Atau Di bawah lagi Dikurangi 108 Kelvin Atau Pada dulu Ke Derajat Celsius Para suhu Parasuh 84 Derajat Celsius Ditambahkan 112 Derajat Celsius Atau Dikurangi 108 Derajat Celsius Karena Karena dia Unsur baru Hanya dapat Kita merupakan Sebuah Prediksi Atau Mengirangira Kepadatannya Pun Mendekati 23,7 Gram Per Sentimeter Kubik Itu pun Cuma Prediksi Dan Hanya saya Hanya dapat Menyimpulkan Bahwa Unsur ini Kopernisium Hanya dapat Digunakan Sebagai Bahan Penelitian Ilmiah Saja Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih